Itu bukan dengan cara yang sering digebar gemborkan oleh sebagian orang yang mungkin sudah kehilangan pandangan Islam yang benar. Sudah kedingungan melihat sekian banyak perpecahan kaum muslimin, mentara dia sendiri tidak punya pegangan. Akhirnya, pemahaman yang paling dekat menurut pandangannya pemahaman pan-Islamisme menyatukan kaum muslimin seluruhnya dengan berbagai macam akibat. Dalam Islam, yang demikian itu tidak ada. Ini di kalangan umat Islam sendiri, untuk menyatukan mereka itu bukan menyatukan dalam segala bentuk perbedaan mereka. Yalah, masalah yang berbeda-beda kita lupakan, kita ingat saja dalam hal apa kita masih bersatu. Tapi cara mempersatukan kaum muslimin adalah dengan mengajak kaum muslimin untuk kembali kepada kehidupan Rasul dan para sahabatnya. Kalau mereka sudah kembali kepada kehidupan Rasul dan para sahabatnya, pasti akan satu. Tapi kalau dipaksakan orang untuk bersatu dalam perbedaan paham, tiba akan muncul bersatuan. Tidak ada sejarahnya dan tidak akan pernah ada sejarahnya manusia bersatu dalam perbedaan. Khususnya kalau tidak berbicara tentang kitabullah dan sunnah Rasul. Tidak berbicara tentang Islam. Bersatu dengan segala macam perbedaan, tidak mungkin. Kecuali kalau persatuan tadi hanya bersifat sementara karena punya tujuan yang sama. Tujuan duniawi sama-sama. Dan duniawi mungkin untuk menangkan sekedar mau menangkan pemilu sekali, tidak bersatu. Setelah itu pecah lagi. Itu satu kenyataan yang pasti terjadi. Satu-satunya cara untuk mengembalikan umat kepada jalan yang sama adalah masing-masing kita mengajak diri kita dan orang lain untuk menjalankan kehidupan. Sebagai kehidupan Rasul dan para sahabatnya. Ada dua. Orang-orang Yahudi Karena kedensian mereka Mereka memutar balikkan ayat Allah Sehingga akhirnya mereka itu terkena kelimaan Dijadikan orang-orang yang tidak punya harga di dunia Dan di akhirat nanti mereka akan mendapatkan laknat Laknat artinya jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Mereka terpecah belah Karena mereka menjadikan Para ulama dan rahib-rahib mereka itu sebagai arbat Tuhan-Tuhan dalam menetapkan halal haram Akhirnya terjadikan permusuhan di antara mereka Sampai hari kiamat nanti Kalau demikian keadaan ke orang-orang Yahudi dan orang-orang masyarakat yang sampai sekarang Kita lihat dengan mata kepala kita sendiri bahwa mereka terpecah belah Ada yang namanya Kristen Jawa Bukan saja Untuk skala internasional Untuk skala nasional sendiri ada Islam Jawa Ada Islam Batak Kristen Jawa Kristen Batak Dan seterusnya Nah kenyataan itu juga akan menimpa kaum muslimi Artinya kaum muslimi juga akan mengalami perpecahan seperti mereka Wa qaritha ba'al kasiran minal muslimin ahwa ahur Yang dapatnya karena mereka memperturunkan hawa nafsu Nah disini Mungkin ini adalah Ya ketidak usiratul muspaqin menjelaskan Ya arti daripada Ketidak usiratul ahwa Mengikuti hawa nafsu Karena sebagian diantara mereka mungkin mengatakan loh Kami gak mengikuti hawa nafsu Kami mengikuti hakinurani kan Kami gak mengikuti hawa nafsu kok Kami hanya mengikuti ajaran Buru-buru kan Tetap untuk pendidikan orang-orang yang sudah lebih tahu tentang ajaran Islam daripada kan Oh kami gak mengikuti hawa nafsu Kami hanya mengikuti kebiasaan anak-anak moyang Semua orang akan bisa beralasan Saya gak mengikuti hawa nafsu Karena mereka salah paham tentang arti daripada ahwa Jadi menitinya mengatakan bahwa yang dimaksudkan ahwa itu adalah ketenderungan jiwa Jiwa punya ketenderungan itu namanya ahwa Nah di jalan Islam Yang namanya hawa nafsu itu Harus dihadapkan kepada Tenturan kitab Allah dan senara Harus dihadapkan kepada ajaran yang benar Orang jalan menuju surga itu Kenyataannya lebih banyak tidak disukai oleh ahwa nafsu Bahwa yang namanya jannah Jalan menuju surga itu memang ditopang oleh berbagai macam amalan yang Cenderung tidak disukai oleh ahwa nafsu Sebaliknya jalan menuju neraka Itu memang ditopang oleh berbagai macam perbuatan Memang cenderung disukai oleh ahwa nafsu Siapa yang senang beran Kalau bukan karena mengejar pahala yang dimikian besar Gak ada orang yang senang beran Tapi setelah menghancurkan kita untuk berangkat Menuju keperangan Apabila memang sudah sampai kebertingkat Fartlain atau Fartlutifah ya Meskipun kita dalam keadaan tidak senang Karena bisa jadi Kita senang ini Ternyata merupakan kebaikan bagi Allah Sekali lagi Ahwa itu bukan berarti Ahwa nafsu hewani yang menurut pandangan kita Tidak benar-benar Menurut Meskipun menurut pandangan kita adalah baik Itu adalah ahwa Apakah ahwa itu sesuai dengan kitabullah atau tidak Kalau tidak sesuai dengan kitabullah Itulah ahwa yang dimaksudkan di dalam Al-Quran ini Itu dia ahwa nafsu mereka Kalau sesuai dengan kitabullah dan senara itu Itu berarti menundukkan Siwa dan kemauan kita Untuk sesuai dengan Kesembuhan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi arti ahwa Bukan seperti pemahaman Sebelumnya orang Arti ahwa Sebagai bentuk kecenderungan jiwa Dengan alatan mengikuti guru Dengan alatan Mengikuti Apa Perasaan Seperti halnya orang-orang Apa Orang-orang tersebut Dan lain sebagainya Semuanya itu adalah ahwa Yang ahwa tersebut adalah Mengiring kepada kesesatan Selama Tidak dibenarkan oleh ajaran Kitab dan sunnah Wallahu'alam Yang ketiga Pelajaran ketiga yang kita bisa ambil dari hadith ini Istirahul muslimin Istirahul muslimin Istirahul muslimillah Bahwa perpecahan yang terjadi diantara kaum muslimin adalah perpecahan di dalam milah Bukan perpecahan di dalam milah Apa perpecahan di dalam milah Jadi Nanti akan kita jelaskan Jelaskan para ulama tentang arti daripada al-milah Jadi kalau ada Seorang ulama punya saibah tertentu dalam masalah sikri Dalam masalah sikri ya Itu dijadikan asuan untuk Meneliti berbagai macam hukum Yang tentunya kaedah ini diambil dari Quran dan sunnah Dari balil secara umum Maupun khusus dari Quran dan sunnah Itu dinamakan dengan mazhab Nah mazhab ini apabila Sudah mengunturkan sekian banyak kaedah-kaedah Itu akan membentuk nihlah Nihlah ini apabila kita mengagama Itu dinamakan dengan milah Nah perpecahan yang terjadi Di antara kaum musliminnya perpecahan dalam milah Dikatakan dalam bahasa lain perpecahan dalam agama Jadi apabila masing-masing di antara pecahan tadi memang sudah Memiliki pemahaman, pemikiran dan sebagainya yang sudah mengagama Di antara mereka Meskipun mereka tidak mengakui Atau ini sebagai agama lain selain Islam Ini tidak Tapi sudah mengagama di antara mereka Pembelaan mereka terhadap Masjab Terhadap pendapat Dan terhadap pemikiran itu Sudah sama dengan pembelaan orang terhadap agama Agamanya Agamanya Siap mati Siap perang dari dunia Membela Membela pemikirannya Malah apinya Saya tahu dulu sepeda membela masjid Mau perang sama orang Mau bunuh-bunuhan Kita akan jelaskan di sini Bahwa menurut pendapat yang tepat Bahwa perpecahan itu terjadi Dalam milah Karena di dalam hadis Dalam salah satu lakad yang kita baca tadi Bahwa perpecahan itu memang terjadi dalam milah Al-Fazul hadis Setahad das al-anil istirah Umumnya hadis-hadis yang berkaitan dengan itu Memang fokus pendicaraannya tentang perpecahan umat Dan bukan sekedar Selising pendapat dalam masalah Sisi Dan perpecahan itu terjadi di dalam milah Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amru Yang didewetkan oleh Imam Trimili Yang telah kita baca pada awal pertemuan tadi Gak mungkin akan terjadi istirah Kalau perselisian itu hanya dalam masalah-masalah sisi Masalah hukum saja Atau hanya sekedar perselisian Kecil dalam beberapa persoalan tersial Kata istirah diambil dari kata Yang artinya itu Misahkan diri dari orang lain Karena adanya kebencian Arti istirah itu adalah Memisahkan diri Atau ketepisahan diri kita dari orang lain Yang diakibatkan oleh Rasulullah Kalau perpecahan ini memang terjadi dalam milah Maka memang pantas Seandainya tidak mudah hilang Tidak mudah banyak Sehingga bekas-bekasnya itu akan terus mengakar pada diri manusia Nah supaya kita bisa mengerti arti Kalina milah yang disebutkan oleh Rasulullah tadi Dan perbedaan antara kata milah Dengan kata-kata lain sejenis Kita akan Degarkan pendapat para ulama Di antaranya Ibn Mandur Menyebutkan Dalam lisan oleh Arab Bahwa yang dimaksudkan dengan al-milah adalah Syari'at Dan agama As-syari'atu wad-din Mereka berpecah belak Dalam milah Berpecah belak dalam syari'at dan agama Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Layatawahrafu ahlu millatain Layatawahrafu ahlu millatain Ahli dua Dua pemeluk Dua agama yang berbeda Itu tidak akan Tidak boleh saling mewarisi Jadi arti milahri adalah Din Atau syari'at Seperti disebutkan Millatul Islam Millatul Nasraniya Millatul Yahudiya Dan lain-lain Ada juga yang mengatakan Bahwa yang dimaksudkan dengan milah adalah Mu'azawuddin Ya Mayoritas ajaran agama Itu namakan milah Jadi dia Tidak merupakan makna Daripada agama secara keseluruhan Tapi mayoritas ajaran agama itu Itu bisa terwakili dengan kata al-milah Terjadinya perselisian Dalam milah Ini perselisian Di dalam mayoritas ajaran agama Islam Maka dikatakan Amalala Itu artinya Seorang itu Masuk ke dalam Suatu agama Seperti disebutkan Di dalam Al-Quran Lantar Orang-orang Yahudi dan Nasrani Tidak akan ridha Setiap Kalau kamu mengikuti agama mereka Milah mereka Sudara Abu Ishaq Mengatakan Bahwa ini dimaksudkan dengan milah Ya Abu Ishaq Menurut Abu Ishaq Milah adalah Sunnah Jalan hidup Baritok Baritok Sunnah Setiapnya sama Selanjutnya Imam Mubarak Furi Ya Itu yang menulis syarah Sunan Tirmizi Tufatul Ahwazi Menyebutkan Rasulullah S.A.W Menyebutkan Jalan masing-masing Dari orang-orang yang berkecah itu adalah Milah Itu untuk memperluas cakupan Wa yasin asli Karena asalnya Tata milah adalah Masyara Syara'allahu Li'ibabi Ala al-kilati anbiya ini Syariat yang Allah ketatkan Berdasarkan Ajaran para nabi Liatawassalubihi Ilal kurbi Min khadratihi ta'ala Agar bisa mendekatkan diri Kepada Allah Wa yikta'amalik Jumlatih syara'i Duna ahadiha Kemudian kata milah ini Digunakan secara umum Untuk segala bentuk syariat Secara luas Dan hampir tidak ada yang Dinesbatkan kepada Allah Wala ila ahadi ummatin nabi Atau kepada masing-masing Pertan umat Muhammad S.A.W Sekali dibuatkan Milah Muhammad Atau Milah Tuhun Di kata milah itu Akhirnya digunakan Lebih banyak Penggunaan itu Kepada selain Agama-agama di selama Cuma pada bahasannya Kata milah itu adalah Sama dengan dir Ya Sama dengan dir Lebih banyak penggunaannya Kepada agama-agama di luar selama Kenapa demikian Liannahum lama Aljumatafarruku Ketika perpecahan mereka itu Sudah mencapai puncak Artinya Artinya Keyakinan Yang dimiliki oleh masing-masing Kelompok itu Sudah mengagama Berbeda dengan Keyakinan orang Kelompok lain Yang juga sudah mengagama Dalam diri mereka Akhirnya Jadilah secara majaj Secara sias Dinamakan dengan Milah Yang paling datarnya Memang bukan merupakan Agama baru Karena Nabi bersabda Sata taipu umati Akan berkecah Umat ini Maka menurut pendapat Yang paling sahih Di antara para ulama 73 golongan ini Tidak masuk ke neraka Selama-lamanya Kalau sudah selama-lamanya Dalam neraka Sudah cakur Menasih Itu sudah bukan Masuk golongan Yang 7-3 Tiba lagi Seperti misalnya Syiah Ravullah Ina Asriwa Ya Si ahli-adak imam itu Itu tidak dimasukkan Kedalam 73 golongan Dan dianggap Sudah sakit Kelompok-kelompok Islam Yang keyakinannya Sudah dianggap Keluar dari Islam Itu tidak masih Dalam hitungan 73 Tapi kenapa Kalau dinamakan dengan Milah Kenapa Perkecahan ini Diamakan perkecahan Dalam agama Seolah-olah mereka Membuat agama Karena memang Sudah mengagama Sudah menjadi Seperti agama Di kalangan mereka Itu dinyatakan oleh Imam Mubarak Uri Di dalam Tuhfatul Ahwadi Sarak Atau penjelapan Dari Sunan Arab Terimiri Imam Syah Rostani Di dalam bukunya Yang bergit Al-Milal Warnihal Buku yang memuat Definisi Dan penjelasan Ringkas Tentang berbagai Macam Pecahan Yang ada Dalam Di kalangan kaum muslimi Baik itu yang masih Berbentuk Firtah Kecil-kecilan Mampun sudah sampai Sebagai tiket Nihlah Yang misalnya dianggap Menyerupai Milah Agama baru Belum jelaskan Dalam kitab ini Ketika manusia itu Secara fitrah Membutuhkan Adanya Semacam Pertumbulan Manusia itu Makhluk Sosial Nah Yang tujuannya Adalah Agar Sama-sama Bisa menegakkan Kehidupan bersama Bersosial Untuk mempersiapkan Apa yang akan Mereka Bawa Untuk kehidupan Sesudah mati Tentunya Bagi mereka Sudah beriman Maka Ijtima Atau perkumpulan Tersebut Harus Merupakan Satu bentuk Perkumpulan Yang memiliki Tamanu Dan Ta'au Tamanu Ini Dijelaskan Disini Sesuatu yang bisa Memelihara Hak-hak mereka Sehingga tidak hilang Tamanu Kalau ta'auun Itu harus bisa Mengambil manfaat Dari orang lain Yang ada pada Dari sendiri Jangan sampai hilang Yang ada dari orang lain Manfaatnya Dandun Itu Tamanu Wata'auun Hatta Yaksul adik Tamanu Mahu ahlu Sehingga Apa yang menjadi Haknya Bisa tercapai Waya Sulu Dikta'auun Dengan ta'auun Dia bisa mendapatkan Apa yang sebenarnya Bukan merupakan Haknya Bentuk perkumpulan Yang semakin Itulah Yang dinamakan Dengan Nil Nil Umumnya Kewakinan Yang sudah Mengagama Itu memang Berusaha Mempertahankan Yang ada pada Dijelaskan Berubah Belum ada Dalainya Dicarikan Dalainya dulu Kalau dia tahu Kewakinannya Kok Rasanya Tidak ada Dalainya Jadi semua Yang mereka Lakukan Itu Berusaha Mereka Absahkan Dengan segala macam Cara Sementara Kelebihan Yang dimiliki Orang lain Berusaha Dia Ambil Tapi kebatilan Yang ada Dalam dirinya Berusaha Dia bertahan Bertahan Itulah Hakikat Daripada Nil 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 Tadi Hakikat Daripada Nil 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 Metode yang bisa Digunakan Untuk Merealisasikan Nil Tadi Tidak Yang dinamakan Dengan Nil 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 Dengan Man Atau Dinamakan Dengan Syirah Dinamakan Dengan Sunnah Bersepakat Atau Bersatunya Manusia Di dalam Perkumpulan Itulah Yang dinamakan Dengan Jamaah Jamaah Dalam arti Seseorang umum Jamaah Dalam arti Umum Bukan Jamaah Dalam arti Khusus Seperti Sermon Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Likulli Ja'allaminkum Shira'atau Wa minhaja Masing-masing Di antara Kamu Kami jadikan Baginya Shira'ah Shira'ah Dan minhaj Tuhan sekalian Sedim Yang dimuliakan Dengan jelas Disini Ditaparkan Lepara ulama Bahwa Perserikian Yang terjadi Antara kaum muslimin Adalah dalam Jalan mil Mullah Artinya Ini bukan Perpecahan ringan Perpecahan Yang memang Tiba akan mudah Dihilankan Tiba akan mudah Dihilankan Karena Kalau sudah terbentuk Satu firqoh Yang ada harapan Berapa Firqoh lagi Yang akan menjadi Pecahan Pecahan Bukan harapan Kapan Firqoh ini akan Dihulang Mungkin Memang Bukan Diperintahkan Allah SWT Untuk Menghilangkan Firqoh tersebut Tapi kita Disuruh Ada Allah SWT Untuk masuk Ke dalam Al-Jamaah Itu mengikuti Perihirupan Nabi dan Para sahabat Siapa saja Yang mau Mengikuti Cara kehidupan Tersebut Dia akan Berdorong Al-Jamaah Semakin dekat Perihirupan kita Dengan perihirupan Persebutan Para sahabat Semakin dekat Kita dengan Katal dari Al-Jamaah Semakin jauh Kita Dari Cara hidup Apa Nabi dan Para sahabat Maka Semakin jauh Kita dari Katal dari Kategori sebagai Al-Jamaah Jadi Pengakuan Sebagai Ahli Sunnah Atau Salafi Itu Sama kita Dengan pengakuan Mumin Jadi Boleh Dalam konteks Pegas Dengan Makna Tertentu Boleh Dengan konteks InsyaAllah Dengan Makna Tertentu Seorang itu Boleh mengatakan Bahkan harus Mengatakan So ini Mumin Kalau dimaksudkan Mumin Beriman kepada Apa yang diajarkan Dibawa oleh Rasulullah Beriman kepada Agama Islam ini Harus Karena kalau kita Enggak Mengatakan Mumin Ya Tapi Kalau dimaksudkan Mumin Mumin Dalam artian Tingkatan Tertentu Dalam Islam Ya Seperti Disebutkan Al-Quran Ya Disebutkan Ayat-ayat Pertambah Keemanannya Seorang Diantara Kamu Tidak Dikatakan Beriman Sampai Menjintai Saudaranya Seperti Menjintai Dini Sampai Dikatakan 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 mu'min adalah tingkatan keimanan tingkatan keimanan itu ada tiga Islam, kemudian Iman, kemudian demikian juga ahlu sunnah wal jamaah atau sunnah, kalau dimaksudkan saya salah sih, saya berpegang saya mau berpegang sebuah kepada Quran dan sunnah, dan apa yang berjalan dan para sahabatnya harus karena kalau tidak berarti kita mengaku sebagai ahlu bid'ah kalau dimaksudkan ahlu sunnah wal jamaah betul-betul kehidupan kita sesuai dengan sunnah rasul dan para sahabatnya ini hanya bisa mengatakan saya salah sih, insyaallah insyaallah, saya ahlu sunnah insyaallah atau doakan mudah-mudahan saya termasuk dari kalangan ahlu sunnah karena tiap orang yang mengaku ahlu sunnah juga ternyata memang ahlu sunnah penggataan juga banyak membuktikan ahlu sunnah itu bukan pengakuan juga saja umi sekarang ini selain siyah itu ahlu sunnah asal bukan siyah, itu ahlu sunnah ahlu sunnah sama juga salah sih sebelum banyak kalangan talabatul ilmi yang telah belajar dari para ulama mengembangkan dakwah salatiyah di Indonesia sudah sejak dulu ada silah salafi salafi dan permasalahan apakah salatiyah itu memang betul-betul salatiyah yang dimaksudkan oleh para ulama dengan beberapa kalangan talabat yang telah dijelaskan oleh para ulama bergantung kepada kita sendiri apakah kita memang betul-betul mau mengikutinya atau tidak paling tidak kita berusaha keras untuk mengikutinya makanya saya katakan tadi dalam ukuran berbeda dengan ahli kita harus mengatakan kita salati harus kunnah tapi artian kesempurnaan seperti diambang ini mengatakan saya salati insya Allah insya Allah makanya kalau ada pertanyaan suka agak sulit dijawab sejak kapan dakwah salatiyah ada di medan saya sering ditanya begini masih lama di medan 7 tahun saya di medan sudah berapa lama dakwah salatiyah ada di medan kalau dakwah salatiyah ada di medan sudah berapa lama saya tidak tahu namanya menghukumi orang yang ada di medan kemudian sejak islam masuk di indonesia saya tidak tahu sejak kapan dakwah salatiyah ada di medan tapi insya Allah kalau ikan-kapan yang mau kembali kepada dakwah salatiyah ikan yang membina dakwah salatiyah orang yang saya kenal itu ya bisa saya tunjukkan tapi kalau sejak kapan dakwah salatiyah mungkin sudah pernah ada kemudian gila atau mungkin ada cuma kita tidak tahu kenyataan membuktikan ya masyarakat membuktikan kita pernah ketemu dengan kelompok orang yang membawa ratusan anak buah mereka mengatakan mereka itu adalah anak orang-orang susu-susunya murid dari lima bulan dan ternyata selama ini mereka dalam pencarian pencarian mereka itu sering dinakyati sama guru mereka dulu sebelum meninggal cari orang-orang itu yang selalu menunjukkan ulama-ulama-ulama seperti ilmu jenia ibn Khalfir Muhammad bin Abdul Wahab dan lain sebagainya mereka tidak ditentu apa mereka masuk dengan dia juga disebut kebanyakan takdirnya ini juga semula yang disebutkan ulama mungkin masuk ke persis yang disebutkan ahasara'anmu akhirnya mereka membuat kelompok sendiri yang tentu cara ibadah mereka secara detil sudah banyak yang mulai ngambang-ngambang mengikuti cara jadikan ketika 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 ketemu dengan sebagian di antara ikhwan kita di sana ikuti lagi ini yang dinasihatkan oleh guru-guru kita tapi akhirnya dengan anak buahnya sekian banyak harus mengikut pertama di distributifah coba kamu sedikit lagi sedikit lagi akhirnya ketuanya datang sendiri langsung berkenalan halus sekarang alhamdulillah ini saya katakan orang da'wah kalafiyah itu yang sejati ya menjupun tidak secara sempurna sejadi sudah ada seminggu seminggu jadi jangan katakan saya sebagai penggerak da'wah tahulat pertama di Indonesia apalagi sekutunya Indonesia jangan terlalu cepat mengatakan demikian saya mudah-mudahan termasuk diantara orang yang mau menggerakkan dakwah salabi yang menggerakkan dakwah salabi yang menggerakkan Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita semua ya untuk termasuk diantara ahli sunnah wal jana'ah sampai akhir hayat kita itu yang dimilihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekali lagi saya katakan disini bahwa perpecahan kaum muslim itu terjadi bukan dalam satu bentuk pemikiran saja tapi dalam bentuk mil milah itu berarti masing-masing pencahan diantara kaum muslim yang sejikul tiga itu membawa tumpuk pemikiran tumpuk keyakinan yang sudah mengagama di dalam diri mereka sehingga yang dinamakan milah itu berdasarkan penjelasan para ulama' tadi adalah merupakan satu tatanan ya yang kompleks dan tersendiri dan tersendiri dan tersendiri dan tersendiri dan tersendiri tatanan atau undang-undang itu tidak akan disebut sebagai undang-undang melainkan apabila meliputi usul kaedah kaedah daftar dan suruh perkara-perkara cabang al-kuliyat wajib iya permasalah permisraan yang bersifat apa itu global dan pertama-persuasaan yang bersifat rinci atau jiria sarsial walayakunumillah illa idattama alaihi unas unas salakunah wah ya tidak dinamakan dengan milah kecuali apabila ada orang-orang yang menjadi pelaksananya yang menerapkannya baik fisak ihim ya untuk menjalankan apa yang menjadi syiar mereka dan apa yang menjadi tujuan mereka li mutulihim wahdatim untuk merealisiskan apa yang menjadi hasrat mereka melindungi apa yang telah mereka miliki berwalah atau melindungi orang-orang yang mereka sukai mereka cintai walbaroah dan bersikap antipati terhadap orang yang yu'adu yang mengusir mereka atau yang membentuk mereka sekali lagi yang dinamakan milah tentu memiliki konsep oleh sebab itu setiap penimbangan yang terjadi itu akan berkembang terus seperti dulu awalnya ada syia itu yang ada hanyalah syia syia orang-orang yang lebih diuntamakan alih dibandingkan Tapi ada Kelomba kecil diantara mereka yang menganggap Ali lebih utama dari Usman Nah sebatas itu saja masih bisa ditolerir Meskipun dapat itu tidak benar Tapi masih bisa ditolerir Karena hanya sebatas memahami beberapa hadis Hadis yang menjeratkan keutamaan Ali dengan hadis-hadis yang menjeratkan keutamaan Usman Tapi dengan godaan setan ditambah lagi dengan Provokator Yahudi Bergembang memahaman ini Lama-kelamaan menganggap Usman itu lebih utama dari Seluruh Kulatak Rasidil Nah berhenti sampai disitu terus berkembang Sampai menganggap Sampai mengafirkan Sebagian sahabat Yang pertama-tama itu Dikafirkan adalah Kulatak Rasidil Karena dianggap mengambilkan Ali Lalu diikuti sahabat-sahabat lain yang Tuhan benar-benar Lama-kelamaan menganggap Ali itu Berhak terhadap ke Nabi Nabi Lama-kelamaan menganggap Ali Sebab itu Tuhan Itu perkembangan Jadi perkembangan demikian Dan menunjukkan agama si'ah juga demikian Dari mulai pemikiran yang sifatnya suruh Perkembang akhirnya menyebut Suatu mil Milah Dan ini betul-betul menjadi milah Suhaq Yudasya sedih banget Itu betul sebagai milah tersendiri Di luar yang sebuah tersendiri Dalam Wallahu alam islam Terjadinya Perkembangan diantara orang yang Pada dasarnya milahnya satu Itu agama Islam Suha'ina menjadi milah yang banyak Paling bermusuhan Semua itu terjadi Karena adanya perselisian Dalam hal-hal yang bersifat usul Bersifat tokoh Berkaitan dengan Kaedah-kaedah dasar agama mereka Kalau perselisian itu Hanya pada fondasi Hanya dalam permasalahan suruh Kalau perselisiannya Hanya masalah Misalnya Subuh pakai kuno Sebatas itu tak Tidak akan menyebabkan Terjadinya Perselisian Kalau sekadar hanya Perkoalan taraweh itu Sebelah-belah kata lebih Itu saja Tidak dibarengnya dengan Perselisian-perselisian lain Tidak akan membawa Perpecahan Perpecahan yang berlebih-lebih Perpecahan yang Sesungguhnya itu terjadi Betul-betul terjadi Apabila membawa Sudah masalah kaedah Dari salah kapotiat Atau berdua-berlebih Namun dari dua Yang bersifat Satu misalnya Menyeliti kaedah Yang mengembang dari Allah Sudah pasti akan berpecah Dengan orang-orang yang tidak Setaham termasuk Orang-orang yang masih Berpegang tegur Dengan ajaran itu Atau dua-dua Tidak akan mengembang Jadi dua-duanya keluar Dari ajaran Sunnah Jika hanya dalam Masalah flektif saja Satu permasalahan Satu-satunya Tidak mungkin Pernyataan yang demikian Terjadinya sebagian orang Yang terolak Mungkin Masalah yang sering diangkat Hanya masalah Korun-sibu Hanya masalah Apa Tarawe Tapi sebenarnya Persoalan di luar itu Kaedah-kaedah Yang dijadikan Datar Memang sudah berbeda Dan yang satunya Yang penting ada Ada apa Ada pengabsahan Dari ulama mereka Yang penting ini sudah menjadi pendapat maghapnya Dia ambil Tidak peduli dengan dalilnya Meskipun lemah Falsi Tidak ada dalil Lalu sekali Tidak peduli Yang lainnya lagi Yang penting berdasarkan hadis Hadis mereka Anggap sahih Meskipun ulama Belum tentu Anggap sahih Mereka berpegang teris Timbular perselisian Perselisian Dan perkecahan tadi Maka itu Imam Mubarak Fuli pernah mengatakan Kada alima ashabul maqalaq Annahu lam Yarid Bilfiraq Al-Mazmuma Al-Muqtaiqin Fisuruh Al-Sikhi Min-Abuah Bil-Halali Wal-Halad Yarid para ulama Yang telah menyebutkan Alat penjelasan tadi Dari telah Mengetahui bahwasannya Tidak ada Satukun Penyebab Diantara orang-orang Yang berkisip Pendapat Yang kaitannya Dengan bab halal haram Mereka itu Dinamakan dengan Firqa Yang dibenci Yang terkelah Karena mereka itu Menyelisihi Ahli sunnah Wal jamaah Dalam persoalan-persoalan Yang menjadi fondasi Atau kaedah-kaedah Dalam Bim Baik itu Yang berkaitan dengan Penatapan baik buruk Syarat-syarat kenadian Perwalaan Perwalaan terhadap Para sahabat Dan berbagai hal yang Sejenis Ya Yang sejenis itu Itulah yang terjadi Diantara mereka Sehingga Sebagian mereka Mengkafirkan Sebagian yang lain Menganggap Sebagian yang lain Sebaliknya Kelompok pertama Yaitu orang-orang Yang berselisi pendapat Hanya dalam Masalah Suruh saja Mereka Mereka Kalaupun terjadi Perjelisian Diantara mereka Tidak akan Sampai Orang-orang Yang tidak Sependapat Dengannya Yang dimaksudkan Dengan perpecahan Sampai Lagi adalah Perpecahan Yang betul-betul Dalam masalah Usul Bukan dalam Masalah Usul Yang juga sering Dijadikan Balik Sebagian Dua Mereka Yang merekisi Pendapat Padahal Sudah jelas Dalam masalah Masalah Usul Mereka Mau Berjali Juga Kita ini Masih Satu Dalam masalah Usul Tidak akan berbeda Dalam masalah Huruh Ternyata Mereka juga tidak Memahami Apa yang dimaksudkan Dengan usul Dan apa yang dimaksudkan Dengan huruh Kalau ditanyakan Apa saja Usul Ahli sunnah Wajamah Tidak bisa Menyebutkan Dan tidak tahu Mana yang merupakan Usul Ahli sunnah Wajamah Mana yang merupakan Kaedah-kaedah Datar Ahli sunnah Wajamah Dan mana yang Mereka merupakan Percoalan Tabang Mereka tidak tahu Membenar Bahwa yang terjadi Perselesaian Di antara sirta itu Dalam masalah-masalah Yang usul Untuk itu Kita harus mengetahui Usul Atau kaedah Kaedah dasar Yang dipegang Teguh oleh Ahli sunnah Wajamah Wajamah Di sini Yang menjadi kunci Pemahaman yang benar Apabila kita telah memahami Kaedah Kaedah dasar Yang dipegang Oleh ahli sunnah Wajamah Kemudian kita tengok Kondisi kita Dan kita perhatikan Adakah di antara Kaedah-kaedah tadi Yang masih menjadi Yang masih Apa masih kita Tentang Atau secara Tidak sengaja Kita jauhi Maksud kita Masih memiliki Dibit-dibit Perpecah Perpecahan Di dalam diri kita Kondisi yang dimilihat Saya sering Menasihati Kepada saya Pribadi Dan Di mana saja Sekian lama Kita belajar Misalnya tentang Memahaman Ahli sunnah Wajamah Tapi ternyata Memahaman kita Terhadap Usul Apakah Sudah ada Ahli sunnah Wajamah Masih Sedikit sekali Masih sedikit sekali Yang kita tahu Itu perkara-perkaraan yang Yang bukan Berupakan usul Tapi kita tahu Secara detail Secara secara detail Dalam beberapa masalah Sisi ini Bisa menjelaskan Sesafir mengatakan Hujan Tapi ternyata Dalam masalah Usul Akhirah Alusunah Wajamah Kita tidak pernah Membaca dengan detail Dan kita kuasai dengan Benar Banyak Yang kita yang Lebih banyak Disebutkan dengan Persoalan-persoalan Lain Kita sudah berbicara Misalnya tentang Bik'ah Ahli Bik'ah Dan sebagainya Ternyata Usul Ahli sunnah Wajamah Kita tidak Tidak Wajahnya dengan baik Jangan-jangan Jadi juga termasuk Di antara orang yang kita itu Gitu Ya Ini orang ahli Bik'ah ini Harus dijauhi Yang kita termasuk Menjauhi diri sendiri Nah Karena Konsepnya Nanti akan sama dengan Yang dipakai oleh Para ahli Bik'ah tergahul Membandah Bik'ah Dengan Bik'ah Menghadapi Bik'ah Dengan Bik'ah Beratakan apa? Karena tidak mengerti sunnah Karena tidak mengerti Dengan U Usul Maka itu Prinsip da'wah Al-Suna Dimana-mana Menekankan Pertama-pertama Tahunis Menekankan Pertama-pertama Usul Ini yang harus Sering dikajikan Kepada 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 muslim Mereka juga Diajarkan tentang Syariah Diajarkan tentang Ibadah Diajarkan dengan Mu'awara Tapi titik tekan Titik fokus Pembahasan Yang paling banyak Di titik beratkan Ada dalam Pertama Yang bersifat Hati Kepada Usul Dan Apa Kaedah 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 Dasar Yang disipat Kepada Ahli sunnah Wallah Wallahualam Waktilah 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 Yang kita Tidak Tahan Kalau kita Sudah tahu Dari Bahwa Perselisihan Itu Pasti Terjadi Dalam Masalah Usul Ya Istilah Yang terjadi Dalam Masalah Kaedah Dalam Masalah Yang Pokok Yang Fundamental Itu Memang Bisa Menimbulkan Perselisihan Yang banyak Waktilah Masalah Dikun Nas Disabab Waktilah Waktilah Ya Perjalanan Hidup Manusia Metodologi Yang dipakai Oleh manusia Di dalam Rapeng Adama Ini Akan Berbeda Saling Berjauhan Saling Berjauhan Antara Yang Satu Dengan Yang Yang lain Karena Yang Namanya Kaedah Dasar Itu Merupakan Merupakan Tondasi Yang Di atas Tondasi Ini Akan Dibangun Sekian Banyak Persoalan Cabang Kalau Ini Sudah Beda Akan Terjadi Perbedaan Yang Berlipat Lipat Jumlah Misalnya Perbedaan Taksir Ahli Sunnah Wal Jamaah Dengan Orang Kasir Ahli Sunnah Menaksirkan Al-Quran Dengan Asar Dengan Sunnah Nabi Rakat Sahabat Karena Itu Yang Diperintahkan Di Dalam Kitab Allah Dan Sunnah Nabi S.A.W. Man Qala Al-Quran Bira'idi Fa'faba Fakat Ahfa Orang Yang Menyebutkan Taksir Al-Quran Berdasarkan Otak Benar Dia Dianggap Salah Salah Kenapa Karena Dia Menaksirkan Otak Ya Kebetulan Betul Pun Tetap Dianggap Salah Man Saktar Al-Quran Di Ra'i Ini Orang Menaksirkan Al-Quran Dengan Ra'inya Dengan Pendapatnya Sendiri Siap Siap Menaksirkan Al-Quran Penjelasan Lansing Dari Nabi S.A.W. Atau Para Sahabat Nabi S.A.W. Benar Al-Quran Kaya Di Sana Ada Yang Namanya Taksir Zahir Ada Yang Namanya Taksir Bajin Jadi Kadang-kadang Taksir Zahir Sudah Tama Dengan Ahli Sunnah Tapi Mereka Masih Taksir Batin Taksir Zahir Itu Bagi Orang Orang Awang Bagi Orang Orang Yang Khusus Itu Ada Yang Namanya Taksir Batin Karena Mereka Sudah Punya Kaidah Beda Dalam Masalah Taksir Jelas Pengamalan Kek Kalau Kita Sebutkan Dari Al-Quran Betul Itu Berdasarkan Taksir Zahir Itu Bagi Orang Orang Awang Sedikit Saja Kelainan Terjadi Terselisian Yang Banyak Bicara Masalah Taksir Yang Manapun Dari Ayat Al-Quran Itu Tidak Akan Ketemu Kalau Sudah Persoalannya Adalah Terselisian Atau Perbedaan Pendapat Dalam Masalah Kaid Eda Dasar Memahami Usul Ahli Sunnah Wajah Masih Kompleks Kita Memahami Apa Pendasi Dasar Yang Disfakati Para Ulama Dalam Akibat Yang Pani Toko Yang Semua Kita Itu Harus Mempelajari Secara Betul Nanti Disana Ada Pendasi Yang Disepakati Ulama Dalam Suti Pendasi Disepakati Ulama Dalam Masalah Taksir Semua Niatib Dernamakan Dengan Manhaj Manhaj Ahli Sunnah Wajah Dalam Taksir Bahwa Ahli Sunnah Wajah Dalam Menghadapi Ahli Keja'ah Ahli Sunnah Wajah Di Dalam Taksir Al-Quran Dalam Suti Dan Jadi Untuk Menggolongkan Kita Kepada Ahli Sunnah Wajah Secara Lengkap Tidak Ada Jalan Lain Melainkan Dengan Pelaguan Lain Ini Dan Berdekatan Dengan Para Ulangan Tidak Ada Jalan Lain Tidak Ada Jalan Tidak Ada Jalan Lain Apa Dikatakan Kamu sudah Menguatai Usul Ahli Sunnah Wajah Usul Ahli Sunnah Wajah Atau Senda Senda Data Yang Dikatakan Ahli Sunnah Wajah Itu Banyak Dalam Ilmu Apa Kalau Kita Dalam Kekai Dalam Nafsuran Salah Itu Juga Belum Bisa Membelajari Taksir Asuran Dengan Benar Kalau Belum Menguatai Manhat Ahli Sunnah Dalam Taksir Kalau Belum Menguatai Manhat Ahli Sunnah Wajah Dalam Masalah Fisi Bagian Fisi Sendirian Ya Kita Kacau Balau Hasil Daripada Adir Dari Wallahu Alam Itu Rahasia Yang Berkandung Dalam Perselitian Dalam Masalah Usul Karena Usul Itu Merupakan Onda Tidakar Ya Fama Lihat Bilas Fakad Lihat Nesu'i Kulaha Wazal Wazal Khalafan Lima Yen Khalaf Lihat Fara Fain Alasul Inma Yudhi Ad Bok Fakad Fakad Lihat Fakad 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 Ya Fakad 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 Setiap Ada Kerusakan Yang Menekat Pada Persoalan Pendasi Dasar Pasti akan Menekat Pada Persoalan Persoalan Suruh Dan Itu Semuanya Kembali Kepada Karena Memang Persoalan Yang Fakad 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 Bagian Untuk Dijadikan Sebagai Kaedah Memelihara Yang Suruh Atau Yang Dibang Dari Kerusakan Nah Beratakan Kaedah Ini Meskipun Persoalan-persoalan Yang Menjadi Persoalan Umat Islam Misalnya Dalam Masalah Suruh Saja Kalau Jumlahnya Sudah Terlalu Banyak Itu Nanti Akan Beralih Kepada Ikhtilak Di Dalam Usul Artinya Persoalan Dalam Suruh Ini Bisa Menjadi Sebab Seperti Saya Dilari Tersoalan Masalah Suruh Tapi Lama-kelamaan Menjadi Usul Orang Orang Syiah Itu Untuk Bisa Menjadikan Atau Membuat Semacam Usul Bagi Agama Mereka Mereka Juga Menggunakan Dari Yang Kata Mereka Dari Sunnah Nabi S.A.W. Yang Padahal Merupakan Hadis Yang Mereka Tau Sukan Atau Mereka Mereka Balikan Atau Mereka Pahami Tidak Bagaimana Yang Sesungguhnya Mereka Tidak Mungkin Bisa Membangun Tidak Mereka Tanpa Kehidat Mereka Sabar Orang Syiah Tau Kalau Seandainya Tidak Mereka Tidak 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 Mempertahankan Agama Mereka Maka Itu Di Tidak Orang Mereka Ada Yang Disulahkan Dengan Iskili Sanat Yang Kata Mereka Itu Berlangsung Terus Sampai Sekarang Terus